Intro Jika ditanya siapakah orang yang paling sedih atas kekalahan Manchester United atas sang rival sekota? Tentu saja Sir Alex Ferguson adalah salah satunya. Bagaimana tidak perjuangan dalam membuat Setan Merah menjadi tim yang disegani di Eropa, bahkan dunia, kini seolah hilang tak berbekas. Dimana di hadapan tim-tim besar, United tidak lebih dari sekedar kurcaci. Mirisnya, ia juga harus mendapatkan perlakuan tidak enak dari fans The Citizen Usai Laga. Al yang tentunya membuat semua pihak yang mencintai Fergie merasa gram, termaksud Cristiano Ronaldo. Dan inilah pembalasan yang kira-kira akan dilakukan Ronaldo untuk membuat sosok yang sangat dihormatinya itu tersenyum kembali. Sir Alex Ferguson bisa jadi menjadi satu di antara banyak penggemar yang kecewa atas penampilan Amburadul Manchester United di musim ini. Terlebih di laga besar, Setan Merah seolah bagikan tim kemarin sore yang tidak mampu berbuat banyak. Ia sebagai orang yang berasa membuat United menjadi salah satu tim tersukses di dunia, tentu saja Fergie merasa prihatin. Meskipun begitu, ia tetap mendukung dengan selalu hadir menyaksikan The Red Devil bertanding. Namun seperti cinta yang tidak selamanya indah, adakalanya cinta juga membuat luka. Ferguson sepertinya telah mengalami patah hati terhebat di masa tuanya, ketika ia lagi dan lagi melihat tim yang ia cintai dibantai habis-habisan oleh sang rival. Bahkan selesai laga, ia juga harus menerima ejakan dari fans The Citizen. Tentu saja hal itu membuat hatinya semakin terluka. Nah, melihat orang yang sangat dihormati diperlakukan seperti itu, tentu saja Cristiano Ronaldo tidak akan tinggal diam. Tapi bukan dengan cara anarkis tentunya, akan dengan cara yang elegan, yaitu bermain apik dan mencetak gol. Seperti yang kita tahu, bila hubungan Ronaldo dan Fergie bak bapak anak, bahkan secara terbuka si R7 menyebut bila pria Scotlandia itu adalah ayah sepak bolanya. Karena telah berjasa dalam perkembangan karirnya hingga saat ini. Ferguson sukses menciptakan atmosfer kekeluargaan dan itulah yang membantu United melayang hasil positif di lapangan. Ferguson pernah mengundang semua pemain untuk makan siang atau minum teh bersama. Semua seperti keluarga, dan bagi saya, Ferguson adalah ayah dalam dunia sepak bola saya. Tutu Ronaldo dalam acara BBC Dokumentary. Nah, kembali ke permasalahan tadi. Sebagaimana diketahui bila kepulangan Ronaldo di MU musim ini sejatinya adalah demi Ferguson? Meskipun tidak si indah yang diharapkan, namun ini hanyalah masalah waktu. Sebab Liga Inggris tentu saja telah berbeda dari semenjak si R7 pergi. Apalagi musim depan United akan punya manajer baru yang kemungkinan besar masih akan mengandalkan dirinya. Dan di saat itulah, Ronaldo akan membuktikan kembali bahwa ia masih bisa bersaing. Dan sedari di Atletic, saat ini Ronaldo diketahui masih berada di Portugal untuk proses pemulihan. Ya, seperti diketahui bila sang mega bintang tidak bisa tampil di laga derby melawan City. Namun, ia diprediksi akan kembali mengisi squad dalam laga melawan Tottenham 13 Maret mendatang. Dan di saat itulah pembuktian akan dimulai lagi. Karena kita tahu, Ronaldo akan tetap berlatih apapun kondisinya. Sehingga ketika ia kembali, kondisinya tidak menurun. Intinya, yang penting saat ini membuat Fergie tersenyum dulu dengan gol dan kemenangan. Masalah City, itu akan diurus setelahnya. Tottenham United masih punya peluang di Liga Champion. Dengan catatan, semua pemain dan pelatih harus bersatu demi Manchester United. Terima kasih telah menonton!